Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh menjadi penyebab leman legilu kiamatiki zulumat gelap petang yang mana gelap atau petang niki adalah simbol dari susah, sakit ngeri menakutkan nah niki adalah dampak dari perbuatan zolib az-zulmu atau zolim niki adalah perbuatan yang menyimpang dari ketentuan agama atau perbuatan yang menyimpang dari ketentuan adat istiadat karena ketentuan agama atau ketentuan adat niki adalah mengandung hukum nah biasa saya juga tidak menjalankan ketentuan hukum apakah hukum agama atau hukum adat maka termasuk menyimpang dan biasanya akan mendapatkan dampak efek yang tidak menyenangkan menyenangkan bahkan boleh jadi pada akhirnya menyesalkan jadi az-zulmu niki perbuatan mazmum perbuatan tercela namun bahasa itu zolim niki adalah menyakiti orang lain lagu ternyata dalam konsep Al-Quran dalam Al-Quran menyakiti niki terjadi masih pada diri seseorang untuk diri sendiri maka dalam ayat ini dia yang menzulimi dirinya sendiri berarti ini pesakit diri jadi manusia niki mensakitan diri nah niki manit Allah menyakiti diri sendiri oleh manusia dalam penilaian dunia itu hampir dia nak terjadi hampir mustahil bahkan joga namun manusia mensakiti diri mensakiti diri sendiri niki secara dunia lagu namun secara keakhiratan ternyata begitu banyak manusia niki yang menyakiti dirinya sendiri naik sehingga Allah bermanik ya zulim nafsahu thumma yastaufirillah jadi setelah dia menzulimi dirinya sendiri karena niki adalah sebuah kesalahan thumma yastaufirillah kemudian mengikutinya dengan beristighfar minta minta ampul kepada Allah subhanahu wa ta'ala menggolimi menzulimi orang lain atau dengan lain niki biasa dalam bentuk sabersifat materi atau harta benda kepeng benang zahir niki biasa nah sehingga dalam hadith bukhari muslim rasulullah sallallahu alaihi wasallam bermanik man akhada atau maniktatu'a shibran minal ardi zulman tawwakahu yawmal qiyamati bisab'i arazin maniktatu'a saisa melang saisa pelang atau barang siapa yang mengambil minal ardi shibran ilik jenis tanah seukuran sejangklar zulman dengan cara zalim maka tawwakahu yawmal qiyamati bisab'i arazin Allah yak bubania lemah lijuluh kiamat dengan pintu rampih dunia jubbawa yang terpebanda yang terpunjuk yak bandu yak lembah tangah tangah ukuran sejangklar membaik nikki lagu kedalaman pintu rampih jubbawa pasti dengan nikki di nak kasan lagu yang terpunjuk doang kasan di kasan harus terpunjuk nikki ukuran sejangklar maka berempi malik keberat lamun lebih hilik sejangklar kali pintu rampih jubbawa nah nikki dampak lemah lijuluh kiamat karena dia melakukan penyimpangan berupa menzolimi orang lain termasuk menzolimi dengan lain dengan ucapan baru nikki pegawai pegawai dengan ucapan menzolimi dengan lain dengan ucapan itu biasanya dalam bentuk gibah gibah yang mana gibah nikki adalah dikruka akhokafi mayakrah sebut sebut kelengian batur ilik murin nikki gibah jadi menyebut-nyebut keburukan orang lain di belakangnya mana itu murin tersebut-sebut kekurangan aib apakah kekurangan kekurangan nikki sifatnya kekurangan pada ahlak atau aib dalam bentuk ahlak ataukah aib dalam bentuk badan awal masuk dalam gibah sifat misal mun sebut-sebut dan bersemangkin yang mun gosip-gosip bahwa dia dengan pelit muncocok padahal boleh jadi dengan nikki dengaran nikki pelit nikki sifat cocok pun masih sifat mutumuri tersebut-sebut nah ini aja nah nikki termasuk gibah dalam sifat atau termasuk gibah dalam bentuk oles bentuk badan ini untuk dua tuan bercerita tentang tetu misal kebot lagung dendaman tersebut kebot melaga wah kebot kebot atau macam atau boleh jadi arah tanda-tanda lem awal kan mumbunin ini sendiri dan semal tersusun dengan lain nah tercerita kedua nikki termasuk gibah termasuk gibah nah nikki zalim menzalimi orang lain dengan ucapan wik pun sambun sampaian bahkan termasuk menzalimi dengan lain nikki isi hati pun terjadi dalam bentuk hati iaitu diantaranya adalah al-gawab atau al-buru benci nikki bagian dari pegawai hati nah sehingga lamun terjadi al-gawab atau al-buru terhadap orang lain nikki pun masih bagian dari menzalimi orang lain nah apabila terjadi halal samaran nikki summa yastaufirillah kemudian dia beristighfar kepada Allah beristighfar kepada Allah apabila seseorang melakukan kesalahan perbuatan zulim lagu kesalahan dan kezuliman berhubungan dengan Allah maka istighfarnya lebih gampang tunas ampun kepada Allah lebih modok tinggal anak mengatakan astagfirullah ya Allah ampuni dosa salah kaji kemudian munsesalin nikki dalam arti penyesalan nikki kemudian bertekad nikki dalam arti masih untuk tidak kembali lagi melakukan kesalahan kepada Allah kemudian memisahkan diri hal ikhlaq jadi melepas diri dari pegawai-pegawai yang salah baru maka nikki Allah sendiri menjanjikan jadi pasti akan mendapatkan Allah dengan ampunannya dan kasih sayang lagu tak beratan melakukan keburukan atau kezuliman terhadap orang lain yang berkaitan ganja manusia maka untuk istaufirillah untuk yastaufirillah untuk berisifar taubat kepada Allah nikki lebih berat beratnya nikki adalah harus berdaid berhubungan langsung ganja dengan sakwan sakiti atau zulimi andin berupa gibah maka harus mendatang dengan sawan gibah lalu bercerita tentang maaf sematong wakraw semelengi uwi meni menioning maaf salah aku harus merangk atau andin kebetulan wah lanjak lanjak nampiran lambahan ngenyat ngenyat juk dayu misal dalam setahun sejangklat ngenyat lebih-lebih sakiran ngenyat biasanya ngenyat diri tren tren nikki lampak kiri kanan jilumuli ngonin-ngonin bihal lain akhir peniwuk pembawangan ilin lanjutan lambahan jika lamun marus jau becat tembut lampang yang marus lagu modok lagu lamun tereng lampa lampa melanjak melanjak terus nien ini dalam setahun sejangklat lebih lamun tereng kali dua kali telu kali empat mengonimun sara lain dan nikki termasuk salib dan multawan dan apabila dia tahu dan menyesali dan ingin taubat maka harus datang bersih lejub ipin tanah untuk halal ini maaf selebih berat malik lamun dalam bentuk maling mengambil hak orang lain dengan cara maling nabi juga dan sampi dan manok dan ladik dan awis dan kepe dan emas kecuali manusia yang merari paling dedara atau balu merari saja tidak ada masalah akan ingin cemoh maka lamun melit sahabat maka harus datang jok ipin harta sawan paling besila ceritaan aku baik samping like pantai yang cina lak harus her kalau datang harus lamun aw ini jat hal amun kena genti baik lamun dina raih bergenti lem Allah jadi jamin sepenting ada keinginan untuk bertawabat bersifat selebih berat lamun di bedaitkan cipin harta sawan baik din bedait ini karena sebab wah meninggal dunia ini karena sebab cipin harta benda mba hendak tahu dengan maling di luar daerah maling di luar negeri sementara ingin tahu bernicara dan bernicara dalam hal nikipun lamun arak harta benda isinya gentiin maka wajiban gentiin dan diserahkan kepada pondok pesantren atau masjid atau madrasah dengan niat yang sedekahan ipin sampih yang paling lain yang paling lain misal menein-menein setahun dua tahun bedait ini haji ipin sampih mu ingetan niat ipin sampih mu ingin tahu maka harus menemuinya mu bercerita lamun ipin sampih ini kena bertulak kak sampih wajib terpertulak dan sabun serah juga pembangunan masjid santren atau nabi juga madrasah berarti untuk niat untuk niat sedangkan lamun diberait yang kejelur kiamat maka lemat di pengadilan Allah subhanahu wa ta'ala tinggal akan mengatakan niat sampih yang paling lain nabi asin manusia nah oleh sebab itu lagu seberat-berat pasti ada jalan seberat-berat Allah subhanahu wa ta'ala akan selalu memberikan jalan untuk keluar dari segala kesulitan nah kemudian ayat Niki pun masih wa man yak sip isman wa man yak sip isman jadika sabah yak siwu Niki sedangkan ayat sebelumnya yak malu man yak mal Niki man yak sip jadi kata yak mal Niki lebih bersifat umum nabi juga yang gawet sedangkan yak sip Niki lebih pukus ada unsur kesengajaan dan pukus sekaligus sukses ingin sukses hadin berhasil ingin teribaratan dalam hadith salah seorang sahabat datang kepada Rasulullah s.a.w bertanya dengan mengatakan Ya Rasulullah ayyul kasbi atyab usaha apakah yang paling baik maksud kan usaha yang menghasilkan usaha pegawai yang menghasilkan nah sehingga jawaban nabi pun masih fokus iaitu hasil kerja manusia mesan-mesan hasil kerja sendiri nah berarti berkaitan dengan masalah kepen pegawai yang fokus beniat serius fokus arah target semuanya kamu kepen Niki yak sip kemudian wakullubai'in mabrur sah kedua jawaban nabi dari usul pegawai nabi sah paling salah paling bagus kemudian jawaban nabi sah kedua wakullubai'in mabrur seluruh jual beli sah salah jual beli sah mabrur jual beli sah salah jual beli sah salah jual beli sah mabrur jadi kalimat mabrur niki biasa untuk gunakan ibadah haji hajan mabruran haji mabrur berarti haji sah dilaksanakan sesuai dengan manasik haji nah sedangkan jual beli yang mabrur adalah jual beli yang didalamnya adalah as-sidku wat-tabayyun jadi manik nabi sadaqa wabayyana in sadaqa wabayyana burika lahuma fi bay'ihima apabila pedagang dan pembeli ini adalah sadaqa jujur jujur dalam berjual beli bayyana tidak menyembunyikan air bahasa makin transparan menjelasan barang maka ini adalah bagian dari syarat jual beli sah mabrur apabila jual beli dilakukan dengan mabrur maka pertama semoga semoga Allah memberikan keberkahan pada jual beli keduanya nah nikilah dia disebut dengan yaksib sedia nah dalam ayat nikim makin yaksib isman berarti sediaan ponyot dosi sediaan ponyot dosi menrencana waktu tahun cara target maka nikim termasuk yaksib isman nah insyaallah lemah lanjutan ayat nikim sama si erat hubungannya dengan ayat sebelumnya nah mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan tiang pelubuh sami perlindungan dari segala dosa kesyirikan bahkan mudah-mudahan terlindungi dari balak corona penyakit nabi pun penyakit dan semoga Allah memberikan kita rasa keamanan kedamaian dunia dan akhirat nah sekadar nikim wallahu ta'ala a'lam wassalamualaikum wa rahmatullah wa barakatuh wa alaikum wa salam wa rahmatullah